Dalam kurun waktu 2 minggu, Polres Lampung Barat mengamankan 34 tersangka. Ke-34 tersangka itu diamankan selama giat operasi Sikat Krakatau 2022. Tersangka-tersangka ini diamankan di lokasi yang berbeda-beda di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat. Polisi mengukapkan ada 34 tersangka dengan 25 ungkap kasus dalam kurun waktu 2 minggu selama giat operasi Sikat Krakatau 2022. Satu kasus yang menonjol yaitu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tahun 2013 dengan pelaku sebanyak 6 orang. Otak pelakunya adalah KA Warga Banjit Kabupaten Waikanan yang berhasil diamankan di Riau. Selain melakukan curat, pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pelaku dikenakan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ke-34 ini yang paling menonjol adalah kejadian pada tahun 2013 atau tanggal 5 November 2013 di mana di Ketamatan Bagardewa, Kabupaten Lampung Barat, Sekicong. Di wilayah hukum konseksi Kicong dengan kejadian pelaku pencurian dengan pemberatan dengan 6 pelaku dan otak pelakunya berhasil kita mengukap pada saat ini. Yang limanya sudah tertangkap 1 meninggal dunia dan pelaku ini juga melakukan pemerkosaan terhadap korban pada tahun 2013 ini. Dan di tahun 2022 otak pelaku berhasil kita tahan, kita tangkap dengan inisial KA. Ini dengan alamat Kecamatan Bagjit Kabupaten Waikanan. Kita tangkap pelaku di Batam atau di Riau. Jadi kekulauan utung. Polisi terus meningkatkan kinerja sehingga menciptakan Lampung Barat yang aman dan nyaman. Dari Kabupaten Lampung Barat, Elia, Metro TV Lampung.